Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat idul adha di lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu pagi. Didampingi dengan koordinator staf khusus Presiden Teten Mas Duki, Presiden Joko Widodo tiba di lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor pada pukul 6 pagi. Setibanya di lapangan Tegar Beriman, Joko Widodo disambut oleh Pejabat Gubernur Jawa Barat, Irjen Paul M. Iryawan dan Bupati Bogor Nur Hayanti menuju ke saf paling depan. Ada pun yang bertindak sebagai imam sholat idul adha adalah Kiai Haji Zainal Abidin, sedangkan khotib Kiai Haji Muhammad Suhendra. Seusai melangsungkan sholat idul adha, Jokowi menyerahkan hewan kurban berupa sapi berjenis Brahman berbobot 1,4 ton kepada Ketua Dewan Masjid Baitul Faizin Cibinong. Tidak hanya di Kabupaten Bogor saja, Presiden juga berkurban di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Dalam idul adha kali ini, Presiden Joko Widodo berpesan agar masyarakat Indonesia dapat saling berbagi terhadap sesama. Khususnya dapat membantu masyarakat Pombok, Nusa Tenggara Barat yang tengah terkena musibah saat ini. Seluruh masyarakat semuanya berbagi, mau berbagi pada.